Hai semua, saya Seta, saya perwakilan dari tim Taksaka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Gurami. Nah, apa itu aplikasi Gurami? Gurami sendiri adalah aplikasi pelayanan jasa pengantaran produk perikanan untuk memaksimalkan penjualan hasil perikanan wilayah Probolinggo. Nah, manfaat penggunaan aplikasi Gurami sendiri yang pertama adalah manfaat pemasaran. Jadi, dengan aplikasi Gurami, pemasaran ikan-ikan segar bisa langsung dari tambak ke tangan pelanggan. Pemesanan Pemesanan ikan-ikan segar dapat dijangkau dengan jarak yang jauh. Jadi, hanya tinggal menunggu kurir. Kemudahan Penggunaan aplikasi Gurami melayani pembeli untuk membeli ikan-ikan segar tanpa harus keluar rumah. Akses Akses aplikasi Gurami dapat diakses di dalam website dari jam pelayanan jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Aplikasi Gurami sendiri melibatkan tiga pihak. Yang pertama adalah pihak pelanggan yang dapat memesan ikan dan menerima pesanan ikan segar. Yang kedua adalah pedagang yang bisa mendaftarkan lapak, posting barang dagangan, dan melayani pesanan pelanggan. Yang ketiga adalah pihak kurir yang dapat mengantarkan pesanan dan transaksi pembayaran antara pelanggan dan pedagang. Pihak pelanggan dan pedagang memerlukan registrasi akun terlebih dahulu agar dapat mengakses aplikasi Gurami. Untuk penggunaan aplikasi Gurami, yang pertama harus mempunyai akun terlebih dahulu. Jika belum mempunyai akun, maka harus register. Dan jika sudah, bisa langsung login di dalam akun, bisa beli ikan, langsung beli ikan sebagai pelanggan, lalu check out. Dan nanti notif belanja itu akan dikirimkan langsung ke email. Setelah itu menunggu kurir dan selesai. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi Gurami. Yang pertama adalah kita memasuki website Gurami, yaitu gurami.oo.webhost.app.com Tampilan awal Gurami, ini adalah tampilan awal Gurami. Jika kita ingin, kita akan pertama masuk sebagai pelanggan. Dengan masuk, lalu akan muncul halaman login. Apabila kita belum punya akun, kita akan daftar akun. Apabila sudah, kita akan langsung login. Yang saya demonstrasikan adalah ketika kita sudah mempunyai akun. Yaitu kita masuk ke username kita terlebih dahulu. Nah, apabila sudah berhasil masuk, akan muncul notification seperti ini. Lalu OK. Ini adalah tampilan dari akun pelanggan. Ada beranda, keranjang, riwayat, akun, dan logout. Di beranda sendiri kita bisa melihat lapak-lapak yang tersedia. Dan ada search engine di sini. Apabila kita mencari ikan, umpamanya ikan tengiri, maka dia akan memfilter dengan sendirinya. Lalu kita kunjungi lapak. Nah, di lapak ini kita bisa membeli. Kita tentukan kilogramnya terlebih dahulu, jumlahnya 3 kilo. Lalu, Lalu OK. Maka akan muncul notif apabila berhasil ditambahkan. Nah, di fitur selanjutnya adalah fitur keranjang. Di fitur keranjang, kita melihat apa yang kita beli. Jika kita akan membeli lagi, kan lagi kita masuk ke beranda. Tapi apabila sudah, kita bisa langsung check out belanjaan kita. Dan apabila sudah berhasil, maka akan muncul notif. Dan di fitur selanjutnya adalah riwayat. Kita bisa melihat belanjaan-belanjaan kita sebelumnya. Lalu, di fitur akun, kita bisa melihat edit data diri kita. Bisa kita edit. Foto profilnya juga bisa kita edit. Lalu, setelah itu, apabila sudah selesai menggunakan akun, kita bisa log out. Nah, apabila kita masuk akun penjual, kita akan mencobanya. Kita akan masuk ke akun penjual. Nah, sama seperti akun pelanggan, apabila sudah berhasil, maka akan muncul peringatan Anda berhasil login. Lalu, kita OK. Nah, perbedaannya dengan akun pelanggan, akun penjual ini di bagian brandanya, dia bisa melihat grafis yang menunjukkan penjualan ikan kepada tokonya. Lalu, di bagian pesanan, bisa terlihat apabila ada pesanan atau tidak. Dan apabila sudah diproses, maka kita pencet selesai proses. Maka akan muncul peringatan apakah seluruh proses sudah selesai. Apabila iya, maka OK. Nah, lalu di menu riwayat, di fitur riwayat, kita bisa melihat pesanan-pesanan yang telah terjadi atau telah dilakukan oleh akun ini. Dan sama di fitur akun, juga sama. Tetapi yang membedakan, ada foto pemilik akun dan ada foto tambaknya. Dan di item ini juga berbeda di deskripsinya. Nah, apabila sudah selesai, maka kita bisa log out. Mungkin sekian. Terima kasih sudah menonton dan menyimak presentasi dari saya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton dan menonton dan menonton dan menonton dan menonton dan menonton! Terima kasih sudah menonton!